Halo, Sebuah Semenika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi manajemen talenta yang sebelumnya sudah disinggung sedikit pada video MSDM sedepan. Jangan lupa nonton video sebelumnya ya. Strategi manajemen talenta merupakan pendekatan berbasis organisasi yang terencana dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan bertalenta di dalam organisasi. Karyawan yang bertalenta adalah individu yang memiliki kemampuan lebih atau kelebihan unik yang dapat memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan organisasi dari sisi produksi atau dalam posisi manajerial. Ciri-ciri karyawan yang memiliki talenta antara lain memiliki kemampuan menjalankan peran, kemampuan menangani perubahan, kapasitas belajar, dan profil pribadi. Ciri karyawan yang memiliki talenta yang pertama yaitu kemampuan menjalankan peran. Karyawan bertalenta memiliki kemampuan yang mendukung pencapaian hasil yang superior pada peran apapun yang dijalankan. Seperti halnya, karyawan yang memiliki kompetensi luas dengan karyawan yang memiliki kemampuan spesialis. Yang kedua, kemampuan menangani perubahan. Talenta dituntut dapat mengadopsi perubahan yang merupakan bagian dari evolusi organisasi. Karyawan yang bertalenta akan menyiapkan cara-cara baru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, kapasitas belajar. Karyawan yang bertalenta selalu berusaha memperluas pengetahuan dan menunjukkan kapasitas intelektualnya dalam menyerap konsep atau teknik baru. Ciri karyawan bertalenta yang terakhir yaitu profil pribadi. Profil pribadi karakteristik karyawan bertalenta antara lain. Yang pertama, percaya diri dengan kemampuannya dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, rasa percaya diri dan komunikasi yang mendukung dengan kemampuan logika yang mendukung dalam pemecahan masalah. Yang keempat, fokus atau berkonsentrasi pada faktor-faktor utama pembawa keberhasilan. Pada dasarnya, manajemen talenta merupakan suatu modal pengembangan SDM berdasarkan bakat atau talenta. Tujuan dari manajemen talenta itu sendiri adalah memperkerjakan karyawan yang secara konsisten memberikan kinerja unggul. Sedangkan manfaat manajemen talenta bagi organisasi antara lain, Satu, organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, karyawan dapat dikembangkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar. Yang ketiga, pengambilan dan pemilihan karyawan bertalenta dapat diambil dari internal organisasi itu sendiri. Dalam manajemen talenta berbasis data, terdapat empat proses besar yaitu hire, development, performance, dan transformation. Yang pertama yaitu proses hire. Dalam tahap ini, perlu ditentukan posisi dan aktivitas kunci di dalam organisasi. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kompetensi minimal karyawan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja dan prestasi organisasi. Analisis jabatan memiliki peran penting pada tahap ini, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Pada proses development, terdapat training and development, career planning, leadership development, serta program evaluation. Pada proses performance, terdapat performance management, reward management, work phase planning, serta succession planning. Sedangkan pada proses transformation, terdapat work design, employee engagement, team effectiveness, serta change management. Manajemen talenta juga bisa dikatakan merupakan aktivitas yang bernilai penting di dalam organisasi. Semakin meningkat persaingan antar organisasi, maka dibutuhkan SDM unggul yang mampu mendukung aktivitas organisasi tersebut. Manajemen talenta memungkinkan organisasi mengetahui talenta-talenta di dalam organisasi. Talenta-talenta tersebut dapat dikembangkan dan dipelihara agar dapat menjadi aset organisasi yang memenuhi kriteria dan kebutuhan dalam berbagai aspek. Perencanaan dan pengaktifan manajemen strategi manajemen talenta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manajer SDM untuk merencanakan dan mengaktifkan strategi manajemen talenta tersebut. Yang pertama, libatkan pemimpin utama. Yang kedua, tetapkan seorang pemimpin bakat. Yang ketiga, audit posisi kunci dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang keempat, tetakan kebutuhan masa depan. Yang kelima, gunakan otomatisasi untuk meningkatkan proses alur kerja. Yang keenam, masukkan metrik yang relevan di tempat kerja untuk mengukur suatu keberhasilan. Serta yang ketujuh, luncurkan strategi manajemen bakat dengan dukungan CEO langsung. Sekian penjelasan mengenai strategi manajemen talenta. Jangan lupa tonton video-video kami, serta like, komen, dan share video ini. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi kami melalui Instagram di at humanicalconsulting.id. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!